Halo guys, welcome back to my channel, bertemu lagi dengan aku Elsa Oficial So, di video kali ini aku mau melanjutkan pembahasan aku dari video yang sebelumnya Jadi buat teman-teman yang belum tahu, aku itu pernah bahas gimana caranya untuk mendaptar atau menjadi kreator di aplikasi Capca tahun 2023 ini Dan aku juga udah pernah bahas cara untuk edit video pendaptarannya Jadi kalian jangan lupa untuk cek aja videonya, linknya ada di deskripsi atau bisa cek aja di channel aku ini ya Nah jadi disini aku bakalan bahas ke step selanjutnya Nah disini aku bakal bahas apa sih yang harus kita lakukan setelah kita mendapatkan notifikasi kelolosan seperti ini Nah jadi sebelum kita mulai ke pembahasannya, jangan lupa bantu aku dulu dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya Supaya gak ketinggalan video terbaru dari aku dan supaya aku makin semangat lagi untuk nge-share tips-tips ke kalian Oke langsung aja kita mulai ke pembahasannya Oke jadi ini aku bakalan sharing berdasarkan pengalaman aku aja Karena aku juga baru banget diterima di Capca ini Belum nyampe 1 minggu gitu guys, baru beberapa hari yang lalu Nah mungkin buat kalian juga yang baru banget daptar atau baru banget diterima nih Pasti banyak yang bertanya-tanya kira-kira apa sih yang harus kita lakukan setelah kita lolos Oke jadi disini aku bakal sharing Waktu itu tuh aku dapet notifikasi kelolosan itu tanggal 2 Agustus Nah waktu itu aku lagi gak sengaja buka aplikasi Capca dan ternyata tampilannya langsung kayak gini Jadi ini tuh tampilannya persis banget Kayak misalnya nih kalian nge-klik aplikasi Capca dan ternyata langsung dia tuh muncul di beranda tampilannya seperti ini Dan tampilan ini tuh adalah tampilan dimana kalian tuh sudah dinyatakan lolos jadi creator Nah waktu itu setelah aku dapet tampilan kayak gini nih Aku langsung klik di bagian sini Dan ternyata tampilannya seperti ini Jadi di bagian sini tuh kayak ada arahan, panduan, tutorial-tutorial dan penjelasan lainnya seputar creator Capca gitu ya Intinya di bagian sini kalian nanti bisa baca-baca dan pahami aja Dan menurut aku sih bagian itu bukan bagian yang harus digimanain gitu ya Menurut aku di bagian sini cukup kalian pahami dan mengerti gitu Kalau udah kalian baca dan pahami tinggal transik aja gak apa-apa Nah setelah itu aku coba untuk cek di bagian profil Capca dan ternyata tampilan profilnya tuh udah berubah jadi kayak gini Jadi disitu udah bisa posting template dan juga edit template Nah sedangkan buat kalian yang belum diterima jadi creator itu tampilan profil kalian tuh bukan kayak gini ya guys Nah berhubung disini tuh aku baru 0 followersnya dan juga aku baru level 0 Karena aku belum ada video sama sekali Jadi aku langsung waktu itu untuk upload template ke Capca Jadi pokoknya kalian setelah dapet notifikasi kayak gitu Kalian langsung aja upload-upload video kalian ke template ya Nah ngomong-ngomong nih buat kalian yang belum ngerti cara edit video di Capca itu kayak gimana Itu aku udah sering bahas di channel ini di video-video aku yang sebelumnya Cara edit template Capca dan lain-lain lain Jadi kalian bisa cek aja video aku buat kalian pelajari dulu ya guys Nah tapi kalau udah bisa edit dan udah mahir gitu ya Tinggal kalian posting-posting aja video kalian ke template Nah waktu itu kalau gak salah aku upload-upload template itu mulai dari tanggal 3 Karena tanggal 2-nya itu aku masih mentok idrnya Jadi aku tunda dulu jadi aku mulai upload itu pas tanggal 3 Setelah aku dapet notifikasi dari aplikasi kayak gini Itu tuh aku gak langsung dikabarin sama admin-nya kalau aku lolos gitu guys Jadi ternyata kalau kalian udah dapet informasi kayak gini dari aplikasi Informasi di grup itu tuh agak lama gitu Jadi si admin-nya itu ngirim dulu informasi ke lolosan Untuk orang-orang yang lolos di tanggal-tanggal sebelum kita Nah jadi agak telat gitu guys Pokoknya kalian yang udah dapet notifikasi dari aplikasi kayak gini Terus kalian belum juga dikabarin sama admin-nya Nah kalau kalian lolos itu kalian tenang aja Karena kita nunggu admin-nya itu ngerekap data di tanggal-tanggal sebelumnya Nah waktu itu aku kan aku dapet notifikasi di aplikasinya itu tanggal 2 ya guys Tanggal 2 Agustus Dan ternyata informasi di grupnya itu baru keluar tanggal 4 Jadi tanggal 4 atau tanggal 5 itu aku lupa Nah jadi pas tanggal-tanggal segitu tuh admin-nya baru kasih tau tuh di grup Kalau siapa aja yang lolos Nah nanti tampilannya tuh kayak gini guys Jadi disitu admin-nya tuh ngirim data Kayak nama-nama siapa aja yang lolos di periode tanggal tertentu Nah nanti kalian cek aja Sesuaikan dengan notifikasi yang pernah kalian dapatkan di aplikasi Itu tanggal berapa gitu Nah jadi contohnya kayak gini ya Kemarin kan aku dapet notifikasi di aplikasinya itu tanggal 2 Agustus kan Nah di grup aku cari deh dokumen yang dikirim sama admin Yang periodenya itu tanggal 2 sampai tanggal sekian gitu Nah kalau nama kalian udah ada disitu Itu berarti kan kalian udah lolos tuh Baru deh kalian ikutin arahan yang dikasih admin-nya Jadi disitu waktu itu aku Aku tuh disuruh hubungi admin di nomor WA Dimana disitu kalian harus mengirim screenshot-an menurut akun CapCart Dan juga kalian tulis nama kalian itu ada di urutan nomor keberapa Dan ternyata sebelum aku kirim screenshot-an itu admin-nya udah WA aku duluan guys Jadi waktu itu admin-nya nge-WA kayak gini Kayak selamat anda sudah lolos di agensi kami dan lain-lain gitu ya Aku lupa app-ponnya kayak gini Nah disitu juga admin-nya tuh ngasih link grup telegram Yang dimana grup itu tuh adalah grup khusus untuk kreator-kreator yang sudah diterima di agensi tersebut gitu Jadi kita diharuskan untuk gabung di grup itu Dan waktu itu aku langsung aja gabung di grupnya Sambil aku kirim bukti screenshot-an akun dan juga urutan nama aku Dan ini tuh kalian wajib banget untuk ikut di grup kreator ini Karena di grup ini tuh bermanfaat banget buat kalian bisa sharing-sharing ke teman-teman yang udah pengalaman Bisa sharing juga nanti sering banget tuh dikasih kayak tutorial edi Terus mentahan video, mentahan gambar Dan informasi-informasi tempat apa aja yang lagi tren Pokoknya di grup kreator ini tuh berguna banget buat kalian yang baru pemula Dan diharuskan banget sih ikut grup ini gitu Nah jadi udah sih kayak gitu aja guys Setelah aku dapet WA dan aku masuk ke grup kreatornya Aku lanjutin untuk upload-upload tempat ke camp card Nah intinya kalau kalian udah dapet notifikasi lolos kayak gini dari aplikasi Kalian tinggal tunggu aja informasi dari admin di grup Nah sambil tunggu informasi dari grup Kalian coba aja upload-upload video ke tempat kalian sebanyak-banyaknya ya kalau bisa ya Nah nextnya mungkin buat kalian yang belum paham apa itu level di camp card Gimana sih caranya supaya kreator camp card itu bisa dapet gaji Dan gimana juga cara mengumpulkan poin-poin untuk camp card Dari mana aja poin camp card yang kita bisa dapatkan Disitu aku bakal bahas di next-next video aku Jadi stay tune terus di channel ini Nah karena disini aku bakalan sharing berdasarkan pengalaman-pengalaman yang aku alami selama menjadi kreator camp card Oh iya dan ini akun camp card aku jangan lupa bantu follow dan bantu juga supaya aku bisa FBP Karena aku juga lagi berjuang supaya aku bisa dapet 1 KF4 per minggu Ya semoga aja buat kita-kita yang baru pemula bisa dimudahkan dan dilancarkan Dan kita bisa cepat dapet penghasilan dari camp card ini ya guys Oke jadi segitu aja sih video dari aku Semoga apa yang aku sampaikan ini bisa membantu dan bermanfaat untuk kalian So stay tune terus di channel ini Karena nextnya aku bakalan membahas-bahas step selanjutnya untuk camp card ini Oke jadi segitu aja video dari aku Thank you for watching See you in the next video